agar lebih memahami lagi kita lihat contoh soal selanjutnya ini bentuknya sama mirip-mirip ya ada, disini integralnya 2 per T pangkat 3 jadi bagaimana solusinya si T pangkat 3 ini kita simpennya di atas ya, kalau di atas itu negatif 3 ya, pangkatnya kan jadi berubah ya, setelahnya positif jadi negatif 2 nya tetap dari sini kita integralkan 2 T pangkat negatif 3 T pangkat negatif 3, kalau diintegralin berarti T disini negatif 3 ditambah 1 bawahnya jangan lupa ada penyebut juga yang sama yaitu negatif 3 ditambah 1 sehingga menjadi T pangkat negatif 2 disini juga negatif 2 nah, ini atasnya ada 2 juga berarti hilang ya disini tinggal negatifnya saja negatif T pangkat negatif 2 dengan batasnya negatif 1 sampai 3 kita substitusi T nya sama dengan 3 dulu berarti disini 3 pangkat 2 disini substitusi T nya sama dengan negatif 1 negatif 1 pangkat 2 ini yang punya 3 ini yang punya si negatif 1 jangan lupa tandanya itu adalah dikurang negatif 1 per 9 dikurang negatif 1 per 1 kita samakan penyebutnya jadi per 9 disini negatif 1 dikurang negatif 9 sama dengan min 1 ditambah 9 per 9 sama dengan 8 per 9 contoh soal lainnya kalau ini bentuknya di bawah tanda akar yaitu ini ada S ya nah kita bentuk dulu nih kita ubah bentuknya menjadi S pangkat 1 per 3 kan ini sama dengan S pangkat 1 per 2 kalau misalnya akar akar T berarti jadi apa T pangkat 1 per 2 kalau ini S pangkat 1 per 3 integralkan S pangkat 1 per 3 berarti di sini ditambah 1 dengan penyebut yang sama juga 1 per 3 ditambah 1 1 per 3 per 3 samakan penyebutnya ini juga sama sehingga di sini jadi 1 tambah 3 4 4 per 3 penyebutnya 4 per 3 kita rapihkan penulisannya sehingga 3 nya ini jadi ada di atas 3 per 4 3 S 4 pangkat 4 per 3 dibagi 4 substitusi S nya sama dengan 8 ini untuk yang S nya sama dengan 8 ini untuk yang S nya sama dengan 1 tandanya jangan lupa dikurangi 3 dikali nah ini sama dengan akar dari akar pangkat 3 dari 8 pangkat 4 dibagi 4 di sini 1 pangkat 4 1 terus diakarin lagi 3 tetap dia akan jadi 1 nah untuk penyelesaian yang 8 ini ini kan akar pangkat 3 8 ini kan sama dengan 2 pangkat 3 ini 8 ini sama dengan 2 pangkat 3 2 pangkat 3 berarti dipangkatin lagi 4 ini diakarin 3 nah ini bisa kita coret nih sehingga dia hasilnya jadi 2 pangkat 4 2 pangkat 4 ini dikurangin hasilnya ini 3 dikali 1 adalah 3 per 4 3 dikali 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16 jadi 3 pangkat 3 kali 16 digurangi 3 per 4 hasilnya 3 kali 16 itu adalah 48 dikurangi ini 3 sama per 4 hasilnya 45 per 4 dipelajari lagi lalu kerjakan latihan soal yang serupa ini latihan soalnya seperti biasa di foto lalu dikirim ya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati